Halo teman-teman semua, selamat datang di channel The Code Programming, bersama saya Muhammad Ali Albar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem basis data dengan tema konsep dasar basis data. Konsep dasar basis data, pentingnya data dalam sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Jadi sistem informasi adalah pengelolaan data, orang atau pengguna, proses, dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan data sebagai output informasi yang diperlukan untuk mendukung sebuah organisasi. Jadi di dalam pengertian ini ditekankan bahwa sistem informasi itu sangat membutuhkan data dalam pengelolaannya. Kemudian dari penjelasan ini kita bisa lihat ada beberapa kata yang dicetak dengan warna biru, yaitu mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan. Bagian ini merupakan alur dari pengelolaan data ya, dimana yang pertama kita harus mengumpulkan datanya, kemudian data tersebut kita proses sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian data tersebut kita simpan, dan kemudian data tersebut kita sajikan ke user atau orang lain, sehingga dapat menjadi suatu informasi yang berguna bagi orang tersebut. Kemudian hubungan sistem informasi dengan sistem basis data, ini kita bisa lihat dari gambarnya. Yang pertama dimulai dari data formulir ya, jadi pada saat ini atau saat dulu gitu ya, jadi sistem itu masih bersifat serverless ya, jadi masih banyak menggunakan kertas. Jadi pada saat pengisian data kita diwajibkan mengisi form formulir yang sudah disediakan. Kemudian dari data form formulir tersebut itu, oleh operator itu akan di inputkan ya, jadi telah terjadi proses input data. Kemudian proses selanjutnya, data tersebut disimpan atau melewati bagian proses ya, bagian proses, kemudian disimpan di sistem basis data, kalau kita singkat adalah SBD. Kemudian dari SBD ini, jika kita ingin melakukan suatu pengelolaan, misalnya dari user yang ada di sebelah kanan ini, ingin mendapatkan suatu informasi, Maka dari SBD ini, sistem basis data ini akan mengambil data, kemudian data tersebut akan diproses, dan hasil proses itu berupa informasi yang akan diterima oleh end user. Selanjutnya, berbagai definisi basis data, ini bisa kita lihat dari beberapa sumber. Jadi, definisi basis data itu, yang pertama adalah kumpulan data berupa informasi. Selanjutnya, pengertian selanjutnya, basis data adalah kumpulan seluruh sumber daya berbasis komputer. Selanjutnya, merupakan wadah untuk menyimpan informasi dan data. Dan yang terakhir, basis data adalah kumpulan data yang mendeskripsikan aktivitas. Kemudian kita lihat konsep basis data. Basis data adalah mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data. Nah, sebenarnya, hubungan antara informasi dan data itu, Jadi, sebenarnya, terlebih dahulu, data itu kita peroleh. Kemudian dari data itu, setelah kita olah sedemikian lupa, maka akan menghasilkan informasi. Jadi, informasi itu didapatkan dari data yang sudah kita dapatkan atau kita simpan sebelumnya. Kemudian informasi adalah pengetahuan yang kita gunakan sehari-hari untuk berbagai alasan. Dengan basis data, pengguna dapat menyimpan data secara terorganisasi. Jadi, di dalam basis data ini, nanti kita akan belajar konsepnya, penyusunan atau menorganisasi data supaya dapat kita sebut sebagai data yang benar. Jadi, tidak sembarangan menyimpan data. Jadi, data yang kita peroleh misalnya dari luar itu, kita tidak secara langsung menyimpannya di database, tetapi kita olah dulu supaya memenuhi bentuk sesuai dengan aturan basis data. Nah, itu nanti kita akan pelajari di video selanjutnya. Setelah data disimpan, maka informasi harus mudah diambil. Jadi, selain datanya mudah disimpan, informasi itu mudah diambil juga, mudah kita peroleh. Misalnya informasi, dan misalnya data-data kalian, data mahasiswa. Informasi apa yang ingin kalian ambil? Oh, saya ingin mengambil informasi tentang IPK saya. Nah, dari data kalian, dari tata perkulian kalian selama beberapa semester ini, itu akan diolah, sehingga menghasilkan informasi berupa IPK kalian saat ini. Nah, itu sebagai contoh ya. Kemudian selanjutnya, cara data disimpan dalam basis data itu menentukan seberapa mudah mencari informasi berdasarkan banyak kriteria. Selanjutnya, data pun harus mudah ditambahkan ke dalam basis data, dimodifikasi, dan dihapus. Jadi, istilah umumnya itu kalau menambahkan add itu ya, dimodifikasi, edit, dihapus, delete, seperti itu. Modifikasi, edit, dan update ya, seperti itu. Kalau menambahkan, bisa create ya. Jadi, istilahnya CRUD. Istilahnya CRUD. Read, read, update, delete. Kemudian, karakteristik basis data. Secara umum, basis data beristikan informasi perihal entitas, dan hubungan antar entitas. Jadi, di sini ada dua istilah, entitas dan hubungannya. Nah, jadi entitas itu adalah objek-objek yang berhubungan dengan sistem yang nanti kalian buat, dengan sistem informasi apa, gitu ya. Dan nanti dari objek-objek itu memiliki relasi seperti apa. Itu nanti kita akan pelajari di video selanjutnya, dan untuk gambarannya bisa digambarkan dalam bentuk IR diagram, ya, Entity Relationship Diagram. Di sini, entitas merupakan suatu unit kesatuan data di dalam suatu sistem basis data, seperti mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Nah, misalnya, contohnya di sini, sistem informasi akademik. Nah, entitasnya apa saja, siapa saja? Entitasnya adalah mahasiswa, dosen, mata kuliah. Nah, jadi yang berhubungan dengan sistem informasi akademik itu siapa saja. Itu yang disebut entitas. Kemudian, misalnya di sini, bahasa data universitas mungkin berisi informasi mengenai hal berikut. Entitas atau unit kesatuan, itu seperti mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kuliah. Nah, kemudian hubungan antar entitas, atau kita biasa sebut dengan relasi, ya, nanti depannya, seperti registrasi mahasiswa dalam mata kuliah, dan registrasi mahasiswa dalam mata kuliah. Nah, jadi, ada dua entitas, entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah, memiliki hubungan relasi berupa registrasi. Kemudian, contoh berikutnya adalah fakultas yang mengajarkan mata kuliah. Fakultas ini berisi dosen, ya, dosen dari setiap prodi atau jurusan yang mengajarkan mata kuliah. Misalnya, sistem basis data. Untuk mengakses mata kuliah sistem basis data, carilah di fakultas teknik, ya, prodi, misalnya teknik informatika. Dan pengguna ruang kuliah. Selain mahasiswa menggunakan ruang kuliah. Apa saat melakukan perkuliahan? Selanjutnya, keterkaitan basis data. Nah, dari gambar ini, kita lihat, itu ada, aktornya ada dua, ya. Ada end user dan database administrator. End user ini, kalau di dalam SIA, ya, misalnya, sistem informasi akademik, end user itu bisa mahasiswa, bisa dosen, ya, bisa kaprodi, bisa set prodi. Jadi, masih banyak yang lainnya, ya. Dekan, seperti itu. Kemudian database administrator, ya, ini yang langsung berhubungan dengan database-nya, ya. Jadi, dia yang mengelola database menggunakan istilahnya query. Query ini adalah yang nanti akan kita pelajari berupa script, ya, untuk mengakses database, isi databasenya. Mau diolah seperti apa, bisa menggunakan query. Jadi, database administrator ini tidak bisa mengakses, tidak bisa melihat secara fisik penempatan databasenya, ya. Tapi, dengan menggunakan bantuan DBMS, dengan memanfaatkan script query, itu bisa mengakses database yang sudah tersimpan di server, misalnya. Kemudian, juga end user, ya, end user nanti menerima informasi, ya, menerima informasi yang diolah, ya, dari database yang ada, gitu. Nah, untuk query-nya nanti di pertemuan setelah UTS, bisa dipelajari. Kemudian, apa itu basis data? Kesimpulan. Jadi, basis data didefinisikan sebagai sekumpulan data yang saling berhubungan. Jadi, data yang punya relasi, ya, disimpan dengan minimum redundansi. Jadi, adalah istilah redundansi, atau efisien, untuk melayani banyak aplikasi secara optimal. Jadi, redundansi ini, itu kalau bisa, dihilangkan, tapi kalau tidak bisa, ya, dibuat seminimum mungkin terjadinya redundansi. Kita masuk ke pemahaman dasar, sistem itu apa, ya. Sistem itu adalah sekumpulan komponen yang bekerja bersama dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, sistem basis data merupakan sekumpulan subsistem, Jadi, bagian dari sistem yang terdiri atas beberapa basis data yang digunakan secara bersama-sama oleh para pemakai basis data. Di mana para pemakai tersebut dapat merancang dan mengelola basis data dengan menggunakan sistem komputer sebagai sarana utama, ya. Jadi, dengan menggunakan bantuan komputer, basis data kita dapat mengolahnya, ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, basis data versus pemrosesan data tradisional. Perlunya tahapan pemrosesan data. Pemrosesan data diperlukan untuk mengolah data menjadi informasi, ya, itu, ya. Seperti yang saya sudah sebutkan di awal, dari data, itu kita olah menjadi informasi, sesuai dengan kebutuhan. Integrasi informasi dapat menjadikan informasi menjadi lengkap dan relevan, jadi sesuai dengan kondisi, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal. Nah, kadang-kadang data dari mahasiswa A dengan mahasiswa B dengan data yang sama, untuk tingkat kebutuhan informasinya bisa saja berbeda, ya. Mungkin dengan data tersebut, mahasiswa A tidak terlalu membutuhkan informasi dari data tersebut. Tetapi, mahasiswa B sangat membutuhkan sekali data tersebut. Secara tradisional atau konvensional, kegiatan pemrosesan data suatu aplikasi dilaksanakan oleh bagian yang terkait dengan aplikasi tersebut. Kemudian, pemrosesan data tradisional. Di sini, suatu aplikasi terdiri atas kumpulan program aplikasi. Jadi, terdiri dari beberapa program aplikasi, file data, dan prosedur yang mengerjakan suatu proses atau fungsi. Setiap program aplikasi di dalam suatu lingkungan pemrosesan file tradisional, itu khususnya beroperasi pada file data yang spesifik untuk aplikasi itu saja. Jadi, itu bedanya dengan yang saat ini, ya. Tradisional dengan saat ini. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Antara file data, di dalam satu aplikasi atau antara aplikasi yang lainnya itu, tidak ada hubungan meskipun file atau tabel ya, sama gitu ya. Misalnya, file atau tabel data mahasiswa. Di aplikasi satu, membutuhkan tabel mahasiswa. Di aplikasi yang lain, membutuhkan tabel mahasiswa juga. Tapi antara aplikasi ini, untuk tabel mahasiswa itu, tidak ada hubungan. Jadi, tidak memiliki relasi karena berbeda aplikasi. Dan pada umumnya, data didefinisikan dan disusun dengan cara yang berbeda. Untuk setiap aplikasi. Jadi, pendefinisian datanya bisa saja berbeda ya. Untuk tabel mahasiswa, kolom-kolom dari aplikasi A, dengan aplikasi B itu bisa saja berbeda kolom-kolomnya. Jadi, sesuai dengan kebutuhan dari aplikasi tersebut. Kemudian selanjutnya, kita lihat contoh dari pemeriksaan data tradisional. Di sini disajikan tiga aplikasi ya. Contoh, ada aplikasi akademik, atau kita yang mirip seperti sistem informasi akademik, SIA. Kemudian ada aplikasi keuangan, dan aplikasi alumni. Di mana aplikasi akademik ini memiliki database berupa file data akademik. Aplikasi keuangan memiliki file data keuangan. Aplikasi alumni memiliki database file data alumni. Kalau kita lihat, dari tiga aplikasi ini, pasti ada tabel mahasiswa ya. Tabel mahasiswa. Di aplikasi akademik ada tabel mahasiswa. Di aplikasi keuangan ada tabel mahasiswa. Di aplikasi alumni ada tabel mahasiswa. Jadi, kita anggap misalnya dari tiga aplikasi ini, dibuat untuk suatu kampus gitu ya. Jadi, semua membutuhkan data tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa di aplikasi akademik ini, tidak berhubungan dengan aplikasi yang lainnya. Begitupun dengan yang lainnya. Tidak ada hubungan. Jadi, terpisah sendiri-sendiri. Kenyataan ini membuat sulit dilakukan integrasi data. Karena datanya tidak satu sumber. Jadi, berbeda sumber. Terpisah-pisah. Pada saat dulu, sebelum teknologi web itu berkembang, untuk menginstall aplikasi itu kan dilakukan di setiap komputer ya. Jadi, komputer ini, sedangkan komputer ini tidak saling terhubung dengan komputer lainnya. Nah, hal itu yang menyebabkan sulitnya telah dilakukan integrasi data. Misalnya, ada perubahan data mahasiswa di komputer satu, sedangkan di komputer dua, data mahasiswa tersebut masih menggunakan data yang lama. Nah, otomatis kan datanya menjadi berbeda. Dengan karakteristik sebagaimana telah disebutkan, terdapat sejumlah keterbatasan yang menyebabkan biaya pemrosesan menjadi mahal dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Kesalahan seperti tadi ya, karena yang satunya di-update. untuk database lainnya, misalnya tadi tabel mahasiswa untuk aplikasi yang berbeda, tidak di-update. Kemudian kelemahan pemrosesan data tradisional, data menjadi terpisah dan terisolasi, karena antar file data itu tidak saling terhubung. Kemudian munculnya redundansi data, yaitu pengulangan data secara tidak perlu. Jadi tidak perlu mengulang data berkali-kali di dalam tabel yang berbeda. Yang tidak dapat dihindarkan, karena setiap aplikasi mempunyai file data sendiri-sendiri. Kemudian berpotensi terjadinya inkonsistensi data, yaitu jika dilakukan modifikasi atau update data di suatu file, akan tetapi di file yang lainnya, yang berisi data yang sama dengan data yang dimodifikasi, tidak dilakukan hal yang sama. Misalnya data kalian, alamatnya sudah pindah gitu ya. Di tempat yang di aplikasi 1, alamat kalian menggunakan alamat yang baru, di aplikasi yang lama menggunakan alamat yang lama. Seperti itu. Jadi terjadi inkonsistensi data. Itu sebaiknya dicegah ya. Kemudian selanjutnya, munculnya data yang membingungkan, Amigo ya, data confusion. Yaitu apabila data yang sama, disajikan dengan terminologi yang berbeda. Misalnya tadi antara tabel aplikasi 1 dan aplikasi 2, memiliki tabel yang sama, tabel mahasiswa. Yang satu, untuk kelasnya, misalnya untuk tabel, apa ini, ya, mahasiswa misalnya, mahasiswa. Yang satu, kolom kelas, isinya adalah A, B, kelas A, kelas B. Yang satunya, tabel mahasiswa menggunakan, kelas keanjir, kelas kenap. Seperti itu. Ya, jadi, membingungkan. Meskipun, isi kolomnya, maksudnya sama, ya. Jadi, kolom kelas. Kemudian program aplikasi, tergantung pada format file, ya. Program data dependence. Yaitu, kapan saja format data berubah, maka seluruh program yang menggunakan data tersebut, otomatis harus dimodifikasi. Nah, itu menjadi, rumit gitu ya. Jadi, menambah pekerjaan lagi, harus memodifikasi, seluruh database, yang berhubungan dengan data yang di-update. Kemudian, sulit untuk menyediakan objek data yang kompleks, ya. Itu salah. Kelemahan data tradisional. Simpulannya, dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut, pemrosesan file tradisional, itu kurang mempunyai keluasan, dan tidak mendukung pemakaian data, bersama, atau data sharing. Hal ini menyebabkan, tidak dapat dilakukannya, pertukaran data antar aplikasi, jadi tidak bisa sharing, Dan sering terjadi, terpaksa harus dilakukan pengetikan ulang, secara manual. Pengetikan ulang data, dari satu aplikasi, ke aplikasi yang lain. Di sini kan, istilahnya, jadi membuang waktu, ya. Jadi membuat kembali dari awal. Sehingga untuk mengatasinya, itu kita kenalkan konsep baru, yang disebut basis data. Jadi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan, yang sudah disebutkan di atas. Basis data, Basis data didefinisikan, sebagai sekumpulan data, yang saling berhubungan, jadi ada relasi, ya. Seperti yang dijelaskan di awal, ada entitas, ada relasi, disimpan dengan minimum, redundansi. Kalau bisa, dihilangkan redundansinya, untuk melayani banyak aplikasi, secara optimal. Di sini, regulasi, atau, istilah lainnya adalah, kelebihan, atau tidak efisien, itu memiliki, tiga pengertian. Yang pertama adalah, penyimpanan data yang sama, secara berulang. Yang kedua, jika data yang diperoleh dari data lain, itu disimpan tersendiri. Yang ketiga, data yang sama, disimpan dalam banyak tabel yang berbeda. Nah, kita lihat satu-satu. Pengertian, dari tingkat pengertian ini. Akibat redundansi, kelebihan. Kita masih, nanti, di slide berikutnya, contohnya. Redudansi menyebabkan masalah, pada waktu, memperbaharui, atau update data, ruang penyimpanan yang boros, dan dapat menimbulkan, tidak konsistensinya, data. di kelebihan. Jadi, datanya yang sama, ditulis berulang-ulang kali. Di tabel yang berbeda. Jadi, akan sulit, kalau kita ingin mengupdate-nya ya. Otomatis mengupdate, tabel yang lain juga. Yang memiliki isi yang sama. Jadi, kemudian, ruang penyimpanan boros. Jadi, space servernya, tempat penyimpanannya, hard disknya, itu menjadi boros. Karena, ada tambahan data, yang berulang kali. Dan dapat menimbulkan, tidak konsisten. Jadi, tidak konsisten. untuk membuat suatu basis data, yang memberikan manfaat optimal, suatu inventaris data, harus dibuat. Jadi, kita menulis dulu, data-data apa, yang harus, yang kita perlukan, kita buat. Kemudian, data dan informasi, yang diperlukan, itu harus, kita analisa. Kita analisis. Kemudian, file basis data, yang diperlukan, kita rancang. nanti kita gambarkan, dalam bentuk IRG, entity relationship diagram. Kemudian, baru, kita masukkan, kita masukkan, ke database, dari IRG tersebut. Dan, prosedur untuk memelihara, basis data, harus ditentukan. Nah, ini kita lihat, pengertian dari redundansi. Yang pertama adalah, kan tadi ada tiga ya, yang pertama dulu, penyimpanan data yang sama, secara berulang, duplikasi. Nah, ini contohnya, tabelnya, ada, kolom NIM, kali ini, tabel mahasiswa, atau tabel nilai. Ada kolom NIM, ada kode mata kuliah, ada SKS, ada nilai. Nah, kira-kira menurut kalian, bagian apa, yang duplikasi? Nah, kita lihat di sini, yang bagian duplikasi itu adalah, kode mata kuliah, dan SKS, itu selalu, berulang, itu yang ditulis, berulang. Nah, di sini, MK01, SKS-nya, MK01, SKS-nya, 3, MK01, SKS-nya, 3. Nah, ini kan ditulis, berulang kali. yang di atas juga, MK01, SKS-nya, 3. Nah, yang seperti ini, ini disebut, redundansi. Jadi, hal ini yang tidak perlu, jadi, memboroskan, mengambil, space penyimpanan, ya. Ini, MK02 juga, dengan SKS-2, diulang juga, MK02, dengan SKS-2. Jadi, terjadi perulangan. Bagaimana sebaiknya tabel di atas? Jadi, perlu kita ubah. Jadi, misalnya, tabel seperti ini, kalian dapatkan dari lapangan. Seperti saya, di bilang di awal, data yang kalian dapatkan di awal itu, tidak bisa secara otomatis, dimasukkan ke database. Tapi, kita harus mengubahnya, sesuai dengan, model, yang, sesuai dengan, aturan yang ada di database. Dari tabel ini, kira-kira, bagaimana tabel yang, benar, gitu ya. Jadi, otomatis, antara kode mata kuliah, dengan SKS ini, kita harus, menghilangkan, salah satu, kolomnya, gitu ya. Dan, kolom yang, kita hilangkan, itu akan membentuk, tabel, baru lagi. nanti kira-kira, akan terbentuk, dua, tabel ya. Kemudian, selanjutnya, kita lihat, bentuk, yang sudah diperbaiki, apakah terdapat duplikasi, pada data berikut ini, kalau kalian lihat, apakah ada yang berulang lagi, apakah penulisan MK01, yang dilakukan sebanyak tiga kali, merupakan sebuah redundansi, MK01, 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 apakah ini disebut redundansi, ya, tentu tidak ya, karena, kalau kita lihat, MK01 ini, yang di atas, dimiliki oleh, NIM A10, MK01, dimiliki A11, mahasiswa, MK01, berikutnya, dimiliki oleh mahasiswa A12, jadi, dimiliki oleh, mahasiswa yang berbeda, jadi, dalam satu mata kuliah, kan boleh saja, diikuti oleh, beberapa mahasiswa ya, nah, jadi, tidak ada, aturan, kalau, satu mata kuliah, hanya diikuti oleh, satu mahasiswa, seperti itu, Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon, terima kasih,